coy sumber alam mantap jiwa oke siap waduh kamu ini berani-beraninya nabrak saya saya sudah berhati-hati loh seruan saja menggunakan bis sumber alam ini bis yang cukup ganteng sekali ini kayak aku kayak woh nampaknya kanan kiri kita itu buket yang dipapras oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama gue um fin di channel bis-bisan viral pada batini boom oh iya teman-teman pokoknya terima kasih setelah menonton telah setia untuk menonton kontennya um fin nah masih tim bersama gue ini pada konten kali ini kita menggunakan bis sumber alam kawan ini adalah bis dimana jurusannya itu dari Yogyakarta ke Jakarta dan kali ini kita menggunakan bis single glass atau ini adalah bis-bis yang mempunyai kaca satu ya kalau double glass itu katanya dua kalau ini cuman single belasnya adalah bis jadul zaman dulu kawan dan ini Proteus ya ini liverynya Proteus kawan dan ini merknya Mercy Mercy sumber alam Mercy kawan nah kali ini kita nggak bawa penumpang karena disini misi kita adalah mencari penumpang yo langsung saja kita akan berjalan menggunakan bis sumber alam ini mantap jiwa mantap jiwa yang mana kalau PO pembuatnya itu ada Adi Putra ada laksana kali ini kita Proteus mantap mantap yo langsung saja kawan kita memulai perjalanannya menggunakan bis sumber alam ini wuuh bisnya cantik sekali coy yuh kita akan melanjutkan perjalanan coy dan saat ini posisi kita berada disini coy kita berada di Cikampek ini nah mantap enggak ya mantap enggak ya dan kita mau kemana ya kita mau ke Palimanan tentunya nanti kita melewati tol-tol yang mana kita harus membayar coy menggunakan bis sumber alam ini oke pokoknya stay tune terus atau tetap di channelnya Om Fen semoga teman-temanku terhibur dengan apa yang yang aku lakukan pokoknya kita bersenang-senang ya di channel Om Fen ini pokoknya jika teman-teman ada saran Om Fen mau pakai kendaraan apa nah itu bisa komen di bawah ya tentunya ya mantap mantap jiwa yuk kita ambil kanan saja Aduh 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 yuk nah ini kita belok ke kanan ratingnya coy ratingnya coy sumber alam mantap jiwa Oke siap Oke langsung saja kawan dan nampaknya di depan kita ini adalah gerbang tol gerbang tol mana itu nanti kita lihat bersama-sama ya Wow di selek truk pengangkut bigu Wow kita masuk ke gerbang tol cikampek mantap seperti real sepertinya tahu siap-siap jika temen-temen baru menonton channel ini nah ini adalah game lalu ya adalah game simulator jadi gamenya ini namanya Euro Truck Simulator 2 jadi disini kita real it waduh kamu ini berani-beraninya nabrak saya saya sudah berhati-hati loh wuuh hati-hati coy sama-sama pengendara harus hati-hati ini enggak boleh gegabah Oke jika temen-temen tanya ini ini adalah game apa ini adalah game Euro Truck Simulator 2 yang mana disini kita real menjadi seorang driver base ya Nah untuk bisnya sendiri kita bisa memilih atau kita bisa memasang sesuka hati namun pada konten kali ini aku menggunakan base sumber alam ini ini adalah base yang punya nyapa siapa ya aku lupa eh pokoknya ini base yang cukup terkenal di Yogyakarta dan di Jakarta kalau yang ku tahu sih ini rutenya Yogyakarta Jakarta ya tapi mungkin ada rute lain aku enggak tahu mungkin teman-teman bisa komen di bawah rute sumber alam tuh mana aja lu bisa komen di bawah ya dan kali ini kita melewati tol Cikampek ini terpantau memang trafiknya agak lenggang ini bahwa mungkin ini lagi bukan weekend atau ini jam-jam kerja jadi agak lenggang Alhamdulillah sekali jadi kita bisa lancar jaya untuk melewati tolnya kawan asik-asik asik josh wuh pokoknya terima kasih ya yang sudah nonton channelnya Omvin ini semoga kalian terhibur semoga kalian senang nah ini adalah tampilan dari depannya kawan dari sampingnya di sumber alam ini real kan seperti nyata dan ini kita menggunakan strobo strobo depan itu kelap-kelip kayak pelangi jadi memang ini sekaten nah hahaha oke kita coba ngeblok ini kita coba ngeblok di jalur kanan kita coba menyalip kendaraan yang ada di depan yaitu ya karena memang ini kendaraannya ah lambat sekali wuh kita selip saja agar kita bisa cepat sampai ke Palimanan wuh kita menyalip mobil box dan ini kita juga mengenyalip mobil elok Oh ada gojek juga itu yang masuk tol tapi tidak apa-apa itu teman kita asik-asik asik wih 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 kita kemana ya Oh kita mau ke Palimanan nah ini kita mau kesini aja kawan josh 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 yoh lanjut saja pokoknya kita bisa bersenang-senang menggunakan besumber alam ini Wow WTW and the way busway kalian suka enggak besumber alam Oh kalau suka kalian bisa komen dibawah ya atau jika teman-teman mau you pengen umpain mau menggunakan kendaraan apa juga bisa komen dibawah pokoknya kita bersenang-senang menggunakan channel Umven ini channel bis-bisan viral pada abad ini boom mantap jiwa mantap jiwa ya nampaknya mudah sekali ya kalau kita menjadi seorang driver itu enggak terlalu rumit kita hanya membutuhkan skill mengemudi karena disini jam terbangku sudah Oye sudah banyak makanya saya diperbolehkan untuk membawa mobil ini membawa mobil membawa bis sumber alam Nah disini aku menggunakan power steering ini ya ini adalah power steering pxnv-9 jadi disini kita real menjadi seorang driver beneran ini driver beneran tapi di game ya tapi kalau di dunia di dunia nyata saya belum boleh menggunakan mobil karena saya belum mempunyai simpil saya hanya bisa mempunyai sim A dan sim C kalau sim A itu enggak enggak boleh enggak boleh enggak boleh untuk membawa mobil enggak boleh enggak boleh untuk membawa bis dia hanya boleh untuk membawa mobil mantap 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 Joss nampaknya kanan kiri kita ini adalah hutan dan kita akan meluatih hutan belantara ini di tol cikampek cikampek menuju palimanan ini sekitar berapa kilo lagi ya aku enggak bisa menghitung berapa kilonya coy yang penting kita bermain game saja ya teman-teman ya oke oke mungkin banyak sekali game seperti ini yang memang ada di dunia pergaman tapi setidaknya game ini recommended teman-teman coba juga ingin merasakan sensasi menjadi seorang driver beneran nah memang kalau gps2 itu afternya itu kita menggunakan power steering tapi kalau teman-teman belum mempunyai power steering mungkin bisa menggunakan stick kalau enggak bisa menggunakan keyboard tapi karena kalau teman-teman punya budget yang lebih mungkin bisa ya untuk membeli power power steering ini steering wheel power steering steering wheel Oh siap-siap-siap pokoknya terima kasih sudah subscribe dulu juga teman-teman belum subscribe mungkin bisa di subscribe dulu ya karena dengan kalian subscribe ini menambah semangatku untuk bikin konten seperti ini siap-siap dan di kiri kita itu adalah mobil Pertamina nah kapan-kapan kita memakai mobil Pertamina ya nanti segala macam mobil kita coba semua dan perlu teman-teman ketahui bahwa disini saya juga kadang-kadang akan melakukan live streaming live streaming jadi teman-teman bisa berkomunikasi langsung denganku tapi untuk konten kali ini kita offline dulu ya kita upload konten dulu karena karo live streaming itu ya memang enggak setiap hari tapi tak usahakan dua atau tiga hari sekali aku akan melakukan live streaming siap-siap-siap-siap Oke nampaknya perjalanan ini masih panjang ini waduh tolnya masih panjang Soekwali ini enggak ada endingnya nah ini pokoknya kita harus sampai tol Palimanan dengan aman sentuh Saloh Jinawiku tanpa kurang suatu apapun dan kita dibantu oleh Wow mobilnya itu kenceng sekali juga bisa diselip coy 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 Woi kalau teman-teman bertanya ini saya pakai map apa Oh ini saya mau pakai map berbayar ya saya lupa nama mapnya apa ini tapi mapnya ini khusus atau sekitaran daerah Jawa nah ini recommended sekali mapnya ini aku beli dengan harga Rp50.000 nanti jika teman-teman pingin map ini nanti teman-teman bisa komen nanti tak kasih linknya link untuk belinya ya bukan link untuk teman-teman download karena kita harus menghargai onernya ini agar onernya ini istilahnya kita menghargai lah jiripaya onernya yang membuat map ini ini mapnya cukup keren sekali coy dan jangan lupa ketika kita bermain ETS2 ini kita harus menginput atau menaruh mod traffic ya jadi biar modnya itu Indonesia punya biar real seperti mod Indonesia kendaraannya Indonesia trafficnya Indonesia ini kalau teman-teman nggak nge-crack teman-teman nggak ngasih mod traffic yaitu mungkin nanti kendaraannya kendaraan Eropa dan itu cukup tidak seru ya menurut menurut aku ya siap-siap-siap yo kita beralih ke kamera atas ini Oh mantul sekali cantik sekali siap-siap nanti ini paling aku kasih judul cara bermain ETS2 di PC sensasi mengemudikan driver eh sensasi mengemudikan bis sungguhan lo paling gitu ya lu judulnya ini dan enggak taulah nanti kasih judul apa ya mungkin kita seru-seruan saja menggunakan bisu beralam ini bis yang cukup ganteng sekali nih kayak aku kayak om fin ganteng sekali coy 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 Oke kawan-kawan di tempat kita itu adalah trek canter trek canter adalah trek yang cukup terkenal itu dengan gambaran-gambaran khasnya itu oke 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 coy 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 dan kali ini kita kontennya konten bukan barbar ini konten yang kita slow-slow dulu nanti kita selingi dengan konten barbara saya menggunakan map extreme tapi kali ini kita menggunakan melewati tol dulu ya kawan ya siap-siap-siap Oke kawan kita berubah ke kamera kabin ini Yes mantap 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 mungkin di luar sana banyak sekali konten-konten kreator simulator Nah itu teman-teman bisa istilahnya setidaknya konten ini bisa menjadi pelangi lah bisa mewarnai konten-konten kreator simulator ini nah jika teman-teman suka dengan konten ku ini teman-teman bisa rekomendasikan ke teman saudara ke pacar ke tetangga ke grup WA nah itu bisa di-share ya pokoknya Om Fen mengucapkan terima kasih sekali jika teman-teman mau merekomendasikan channel ini ke sana saudara ke teman-teman ke apa ya tetangga ke sahabat dekat ke pacar tentunya kalau punya pacar kalau enggak punya pacar ya enggak usah asik-asik asik Oke kita melewati jembatan ini jembatan apa ini enggak ada tulisannya jadi saya bingung ini jembatan apa kita pakai map yang wajar-wajar dulu ini nggak ekstrim enggak berbahaya kita lurus aja ini teman-teman nah beginilah Wow hujan cowok kita menghidupkan wafer dulu pokoknya disini saya berusaha menghadirkan konten yang real seperti nyata ini mungkin jika teman-teman belum pernah naik bis nah setidaknya dengan melihat konten ini teman-teman bisa melihat sensasinya bagaimana mengembudikan bis itu oke 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 siap-siap-siap kita lanjut saja ini kawan apanya hujan deras kita percepat wafer nya waduh kalau kita nggak pakai wafer bisa saja pandangan kita terbatas coy yo ada mobil motor juga masuk tol itu paling nggak tahu itu kita menyalip mobil box mobil box kita salib oke 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 kita sampai mana ya kawan ya kita ke kamera atas dulu nih kita akan menuju ke palimanan ini ini menggunakan bis sumber alam BTW kalian sudah pernah lihat belum bis sumber alam atau sudah pernah menaikinya atau sudah pernah mungkin sudah pernah menghidupkan sumber alam di bawah ya Insyaallah nanti kita berbagi sharing berbagi pengalaman bagaimana sih sensasinya untuk naik bis sumber alam yang real ya yang nyata yang bener-bener teman-teman naik dari mana dari Jogja Jakarta atau dari Jakarta ke Jogja sikasik sikasik woh nampaknya kanan kiri kita itu bukit yang dipapras sebenarnya ini bukit tapi karena ada pembangunan jalan maka bukitnya dipapras di legok kayak gitu loh biar nganu biar biar bisa buat jalan coy mantap 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 siap oke kita berlagi ke kamera kabin kawan pokoknya siap pokoknya ya perjalanan kita masih panjang masih panjang sekali nih pokoknya pantang pulang sebelum sampai palimanan palimanan uye palimantan mantap palimanan oh we oke 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 siap kita lihat map dulu ya oh kita mau sampai palimanan coy siap mungkin sekitar 2-3 kilo lagi kita sudah sampai ke palimanan sebelum nanti kita akhiri untuk konten kali ini ya dan inilah sensasi driver bus driver bus dari apa namanya apalah dilupa livery nya apa tuh sumber alam dan nampaknya di depan itu adalah gerbang tol palimanan dan nanti kita bayar dulu kemudian nanti kita sudah sampai ke palimanan coy siap 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 oke kita men sampai tol palimanan siap gerbang tol palimanan mantap kita ambil gambarnya dulu biar buat thumbnail youtube yowah ada budiman juga itu ada teman kita coy yang disebelah kiri itu sumber alam juga tapi elf elf oke sudah nah ini renka kita siap kita bayar dulu nah gerbang tolnya terbuka kita lanjut saja perjalanan kita menuju ke palimanan yang ada di depan kita mantap jua mantap jua kita sudah melewati tol palimanan kita sudah melewati tol palimanan memang slow itu mantap oke kawan nampaknya itu dulu ya konten dari saya kita sudah sampai di palimanan itu sudah sampai di tempat terakhir kita nah nanti kita akan ada video kedua melanjutkan konten kali ini bersama besum beralam oke teman-teman terima kasih telah menonton see you bye bye yeehaa